Sebuah video viral memperlihatkan sebuah mobil Toyota Fortuner melawan arah dan menabrak pengendara mobil lain di Jalan Tentara Pelajar Kebayaran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat 20 Agustus 2021 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Mobil tersebut diduga merupakan kendaraan dinas kepolisian. Lantaran sempat menabrak pengendara lain, aksi kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Dilansir tribunyus.com, video viral tersebut diinformasikan diunggah oleh sebuah akun yakni etmala__hasan04. Seada konfirmasi, pengunggah yakni Nur Malasari, 26 tahun menceritakan konologi kejadian. Ia menyebut kecelakaan itu bermula ketika sebuah mobil hitam melaju dengan kecepatan tinggi sedang melawan arah. Mobil tersebut pun sempat menyinggol mobil miliknya hingga mematahkan spion. Akibat aksi ugal-ugalan itu, Malah bersama dengan temannya berputar arah untuk mengejar pelaku. Ia bersama rekannya hendak menyetop mobil dengan ikut berputar arah. Setelah berhasil menghadang, mobil pun tak berhenti tapi malah menabrak mobil rekannya. Aksi kejar-kejaran antara beberapa mobil terjadi di sekitar Jalan Tentara Pelajar, Grogol Utara, Kebayaran Lama, Jakarta Selatan. Malah bersama rekannya mengalami luka dan memutuskan untuk mengakhiri pengejaran tersebut. Ia pun lantas melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Diinformasikan bahwa video mobil melawan arah hingga menabrak pengendara lain tersebut viral. Tambak dalam video mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi 3488-07 melawan arah dan sempat menyerempet sebuah mobil lain hingga ringsak. Diduga mobil tersebut merupakan kedaraan dinas kepolisian, sebab terdapat logo Bayangkara dalam pelat nomor yang terpasang. Kini pihak saat lantas juga mengkonfirmasi laporan itu dan pihaknya tengah menyelidiki dugaan pengendara Fortuner yang dicerigai milik anggota polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!